bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya baik kami disini kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri delta uktani dan arahkan saya ada kasanti deswanti dan ada angga hardika sabutra nah pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi trans lokasi dengan dosen pengajar yaitu ibu asis prof dan mewartati ssdmfi nah setelah semangat ya teman-teman nah ada pun topik pembahasan pada pagi hari ini ada 6 yang pertama ada pengertian trans lokasi yang kedua ada jenis-jenis trans lokasi pada tumbuhan yang ketiga ada mekanisme transportasi melalui silam yang keempat ada mekanisme transportasi melalui flum yang kelima ada mekanisme pengakutan hasil fotosikasi pada tumbuhan dan yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi trans lokasi nah tidak memperpanjang waktu lagi teman-teman materi yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Santi deswanti kepada Kak Santi disilakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik disini saya akan menjelaskan pengertian trans lokasi dan jenis-jenis trans lokasi nah yang pertama itu trans lokasi merupakan pembindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanannya ke bagian lain tumbuhan yang memerlukannya nah dimana transportasi tumbuhan itu adalah proses pengambilan dan pengangkutan zat-zat ke seluruh bagian tubuh-tumbuhan nah pada tumbuhan tingkat rendah yaitu misalnya pada ganggang dimana penyerapan air dan zat haranya itu yang terlalu di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh nah pada tumbuhan tingkat tinggi yaitu misalnya spermatopita yaitu melalui proses pengangkutan dilakukan oleh pembulu pengangkut yang terdiri dari pembulu kayu yaitu kilom dan pembulu tapis yaitu phloem nah selanjutnya itu jenis-jenis trans lokasi pada tumbuhan yaitu terbagi dari dua yang pertama transportasi ekstravaskuler dan transportasi intravaskuler nah yaitu yang pertama transportasi ekstravaskuler yaitu dimana untuk melakukan pengangkutan ekstravaskuler pada tumbuhan dapat menempuhnya melalui dua cara yakni secara simplas dan aploplas nah yang kedua itu pengangkutan simplas merupakan sistem pengangkutan air dan zat terlarut pada tumbuhan melalui bagian hidup dari satu sel ke sel lainnya nah kalau aploplas itu memiliki mekanisme pengangkutan yang berkembalikan dengan simplas nah yang kedua itu ada transportasi intravaskuler dimana pengangkutan intravaskuler ini adalah pengangkutan air dan zat terlarut yang terjadi dalam berkas pembuluh hilem dan phloem yang secara vertikal vertikal itu dimana dimaksud oleh pengangkutan air dan zat terlarut oleh hilem dan menuju daun oleh hilem sebaliknya pengangkutan zat makanan daun diangkut dari daun ke seluruh tumbuh tumbuhan dilakukan oleh secara phloem terima kasih kepada kasanti yang sudah menjelaskan materinya selanjutnya materi yang kedua akan dijelaskan oleh rekan kami Angga Hardika Saputra kepada Angga disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Angga Hardika Saputra disini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya terkait dengan mekanisme transportasi melalui silem selain berfungsi utama dalam pengungkutan air silem juga berperan dalam pengokohan serta kadang-kadang dalam penyimpanan cadangan makanan sebab itu silem terdiri dari beberapa sel yang bentuknya berbeda menurut fungsinya namun tetap memiliki asal yang sama unsur takreal merupakan sel-silem yang paling tinggi spesialisnya dan bertugas dalam pengangkutan air beserta zat terlarut di dalamnya nah berbagai teori telah dikemukakan untuk menerangkan mekanisme yang terlibat dalam gerakan air ke atas beberapa peneliti menganggap bahwa sel-sel hidup secara aktif memberikan ke atas sementara peneliti yang lain menerangkan bahwa mekanisme itu semata-mata proses fisika dan terlepas dari aktivitas kehidupan ada beberapa teori yang menerangkan transport air dan mineral dari bawah ke atas dalam tumbuhan oleh silem yang pertama ada teori kapilaritas kemudian yang kedua ada teori tekanan akar dan yang ketiga adalah teori Dixon Jolie nah untuk itu yang pertama yang akan kita bahas adalah teori kapilaritas nah sebuah tabung dengan ukuran garis tengah yang kecil itu ditempatkan air maka air akan naik dengan sendirinya ke dalam tabung semakin sempit ukuran tabung maka semakin tinggi kenaikannya nah hal ini yang disebut dengan kapilaritas pengangkutan air melalui pembuluh kayu atau silem itu terjadi karena pembuluh kayu tersusun seperti rangkaian pipa-pipa kapilar kemudian teori tekanan akar nah teori ini mengatakan bahwa tekanan akar terjadi karena tekanan hidrostatik yang timbul dalam sistem pengakaran nah tekanan hidrostatik timbul di dalam akar karena akumulasi air yang diserap asal-muhasal tekanan air mohon maaf asal-muhasal dari tekanan akar itu terletak pada perbedaan konsentrasi air tanah dan cairan di dalam silem cairan dalam silem bersifat hipertonik terhadap air tanah karena adanya sedikit gula yang terlarut di dalamnya kemudian yang ketiga adalah teori Daxon Jolie nah teori Daxon Jolie mengatakan bahwasannya naiknya air ke atas disebabkan tarikan dari atas yaitu daun yang melakukan transpirasi atau penguapan transpirasi di daun itu mengakibatkan konsentrasi molekul air di daun berkurang nah kekurangan ini akan segera diisi oleh molekul air di bawahnya nah dengan demikian terjadi gerakan molekul air dari akar ke daun meskipun ada beberapa teori tentang pengangkutan air dan garam mineral di dalam tumbuhan pada intinya proses yang berperan penting dalam pengangkutan air adalah osmosis difusi dan juga transfer aktif kemudian kita lanjut lagi ke materi yang keempat yaitu mekanisme translokasi melalui flom nah mekanisme translokasi melalui flom ini seperti yang kita tahu bahwasannya flom itu mengangkut zat makanan yang disentesis di daun menuju seluruh bagian tumbuhan ada saatnya zat-zat di dalam flom dan silam yang bersebelahan mengalir ke arah yang berlawanan meskipun tidak selamanya demikian karena daun paling banyak terdapat di daerah yang jauh dari batang pohon atau batang tumbuhan nah aliran flom pada umumnya mengarah ke batang dan akar berbagai zat bergerak sepanjang protoplasma flom tetapi yang paling banyak biasanya adalah sukrosa tidak seperti silam sel-sel flom tetap hidup saat melaksanakan fungsi transportnya ada beberapa hipotesa yang dilakukan oleh para ali yang pertama adalah hipotesa aliran masa atau aliran tekanan nah teori aliran masa ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan osmosis yang telah terjadi di dalam pembuluh flom antara organ yaitu daun batang dan juga akar peningkatan kadar gula di dalam flom akan meningkatkan tekanan osmosis daun sehingga larutan hasil fotosintesis akan mengalir dari daun menuju ke akar kemudian yang kedua adalah pengaliran sitoplasma atau siklosis nah translokasi dapat terjadi karena adanya aliran sitoplasma di dalam sel-sel melalui plasmodes mata adanya plasmodes mata itu memungkinkan pengangkutan hasil fotosintesis secara difusi dari suatu sel ke sel yang lain mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan selebihnya saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih kepada angka yang sudah menjelaskan presentasinya sangat luar biasa selanjutnya materi yang topik yang kelima yang akan dijelaskan oleh saya sendiri masuki materi topik yang kelima yaitu mekanisme pengangkutan hasil fotosintesis pada tumbuhan nah proses pengangkutan bahan makanan dalam tumbuhan dikenal dengan istilah translokasi nah translokasi ini merupakan perpindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanan yang bagian lain jaringan pemuluh yang bertugas mengedarkan hasil fotosintesis keseluruh bagian tumbuhan adalah plomb atau kita lebih kenal dengan istilah pemuluh tapis nah jaringan plomb ini mengangkut gula sucrosa dan juga asam amino dari organ-organ tumbuhan yang berwarna hijau terutama pada daun nah kebagi-bagian tumbuhan lainnya nah beda dengan silam plomb ini memiliki sel-sel yang bernama dengan sel tapis dan transportasi gula sucrosa dan asam amino dapat dilakukan melalui difusi dan juga transportasi aktif dari sel ke sel di dalam plomb nah oleh karena itu makanan-makanan ini dapat menjangkau organ-organ tanaman menjangkau organ tanaman dalam waktu yang sangat singkat agar mereka bisa melakukan respirasi dan berkembang nah salah satu jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah pembulu tapis atau flom pada prinsip flom merupakan jaringan flom tersisun atas berapa tipe yang berbeda yaitu ada pembulu tapis sel pengiring palenkin serabut dan sekalenkin nah flom ini merupakan bagian dari kue kayu unsur penyusun pembulu flom terdiri atas dua bentuk yaitu sel tapis dan berupa sel tunggal dalam bentuk pemanjang dan sedangkan pembulu tapis yang berupa dengan pipa dengan dengan bentuk seperti ini pembulu tapis dapat menyalungan gula asam amino serta hasil fotositesi lainnya dari daun ke seluruh bagian tumbuhan nah pada tumbuhan tertentu terdapat selam atau serab yang mengandung lignin serabut-serabut ini dapat digunakan sebagai tali atau tekstil misalnya pada rami biberamiga linem linum autistatni dan lain-lain dalam form ini terjadi translakasi fotosintat translakasi ini adalah kepindahan bahan telarut yang dapat terjadi di seluruh bagian tumbuhan nah ada pun gelarut yang paling banyak dalam getaflum adalah gula terutama pada suksa selain itu di dalam getaflum ini mengandung mineral asam amino dan hormon yang berbeda dengan pengangkutan pada mulut silam yang berjalan satu arah dari akar ke daun pengangkutan pada mulut film ini dapat juga berlangsung ke segala arah yaitu dari sumber gula baik yang terakhir materi terakhir yaitu faktor-faktor yang mengaruhi translakasi nah jadi untuk faktor-faktor yang mengaruhi translakasi ini ada tiga yang pertama itu daya hisap daun atau tarikan respirasi yang ketiga ada kapilitas batang dan yang terakhir ada tekanan air nah baiklah kita akan bahas satu per satu yang pertama ada daya hisap daun atau tarikan respirasi nah pada proses ini menyebabkan sel daun kehilangan air dan timbul tarikan terhadap air yang ada pada sel sel di bawahnya dan tarikan ini akan diteruskan dari molekul demi molekul menuju ke bagian bawah ke seluruh kolom air pada silang sehingga menyebabkan air tertarik ke atas dari akar menuju ke daun nah ada beberapa faktor yang mengaruhi proses kecepatan transpirasi uap air dan daun yang pertama yaitu temperatur udara nah makin tinggi temperatur kecepatan transpirasi akan semakin tinggi yang kedua intensitas cahaya matahari semakin tinggi intensitas cahaya matahari yang diterima oleh daun maka kecepatan transpirasi akan semakin tinggi pula dan yang keempat itu kelembaban udara dan yang terakhir itu ada mohon maaf yang ketiga itu kelembaban udara dan yang terakhir itu ada kandungan air tanah nah selanjutnya faktor yang kedua yaitu kapilaritas batang nah pengangkutan air melalui pembuluh kayu yaitu silan terjadi karena pembuluh kayu silan teruskan seperti rangkaian pipa-pipa kapiler nah dengan kata lain pengangkutan air melalui silan ini mengikut prinsip kapibilitas daya kapalitas tersebut karena adanya kohesi antara molekul air dan dengan air dan adesi antara molekul air dengan dinding pembuluh silan nah baik kohesi maupun adesi ini menimbulkan tarikan terhadap molekul air dari akar sampai ke daun secara berkesenyambungan dan yang terakhir faktor yang terakhir yaitu tekanan akar nah akar ada atom akar tumbuhan menyerap air dan antara mineral baik siang maupun malam hari nah pada malam hari ketika transpirasi sangat rendah atau bahkan di titik 0 sel-sel akan tetap menggunakan energi untuk memompa ion-ion mineral ke dalam silam nah endodermis yang mengalirkan stela akar tersebut akan membantu mencegah kebocoran ion-ion ini keluar dari stela nah akumulasi mineral di dalam stela ini akan menurun potensi air 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 akan mengalir masuk ke kortex akar menghasilkan suatu tekanan yang positif yang memaksa cairan naik ke atas silam dorongan getah silam ke arah atas untuk kuat setemuan dari kami ini ada kuat dari Imam Syafi'i Rahim Al-Qumlah sebagai semangat buat teman-teman nah disini dia berkatakan barang siapa tidak merasakan pahitnya belajar dia akan merasakan hindanya kebodohan sepanjang hidupnya nah mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mohon maaf jika selama penyampaian materi kami kurang berkenan di hati teman-teman saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok kami juga minta maaf atas kesalahan mungkin yang kami lakukan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman salam sehat selamat menikmati